Nah pada permasalahan ini harus ditimbang ada dua perkara. Yang pertama adalah kutang. Secara hukum kutang adalah wajib bagi kita untuk tunaikan. Ketika kita tidak bisa menunaikan di dunia maka akan kita dihisap pada hari kiamat. Sementara kata sedekah adalah sunnah secara hukum. Jadi ketika ada yang wajib dengan yang sunnah maka yang harus didulukan adalah yang wajib. Biarpun dikatakan boleh atau tidak, sah atau tidak, berpahala atau tidak. Ketika kita bersedekah namun kita masih memiliki hutang maka secara hukum berpahala. Maka dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi ketika ditanya manakah yang harus didulukan. Maka secara hukum dikatakan didulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Maka membayar hutang itu lebih utama menjalankan kewajiban ketimbang-ketimbang menjalankan sunnah dengan bersedekah. Allah Ta'ala Maksud.